Universitas Gajah Mada Universitas Gajah Mada sebagai world class university telah berkomitmen untuk mengembangkan industri alat kesehatan berbasis riset yang bertujuan untuk menemukan suatu metode yang baru yang aplikatif, efisien, efektif, sederhana, dan murah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Kanker merupakan salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini. Kanker nasofaring atau nasofaringeal karsinoma NPC merupakan salah satu kanker yang menempati urutan keempat secara umum di antara kanker yang lain. Di Indonesia, kanker nasofaring mempunyai angka insidensi tingkat menengah yaitu 6 hingga 8 per 100 ribu penduduk per tahun. Kanker nasofaring merupakan kanker pada area kepala dan leher yang letaknya ada di dasar tengkorak, di belakang hidung, dan tengkorokan. Kanker ini berasal dari sel epital nasofaring bermula dari dinding lateral nasofaring dan dapat menyebar ke dalam atau keluar nasofaring serta dapat bermetastasis ke kelencar limpi leher. Permasalahan utama dari kanker nasofaring dan juga kanker pada umumnya adalah diagnosis yang terlambat. Padahal NPC pada stadium dini itu bisa diatasi atau diobati dengan radioterapi saja yang tentu saja akan memerlukan biaya yang relatif lebih murah jika dibandingkan kalau dia terdiagnosis pada stadium yang sudah lanjut. Sejauh ini atau sampai sekarang standar diagnosis untuk kanker nasofaring adalah menggunakan biopsi yang sifatnya adalah invasif. Padahal biopsi hanya bisa dilakukan pada pasien yang sudah nampak misalnya dengan pemeriksaan sebelumnya kalau dia mempunyai lesi atau ada masa pada daerah nasofaring. Deteksi dini kanker nasofaring sangat dibutuhkan untuk mengatasi isu tersebut terutama di negara berkembang seperti Indonesia dengan berpedoman pada metode yang praktis, mudah, biaya terjangkau, dan relevan digunakan pada fasilitas kesehatan dasar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Universitas Gajah Mada melalui unit usaha PT Gama Multi Usaha Mandiri meluncurkan hasil riset berupa alat deteksi dini kanker nasofaring yang disebut NPC Strip G. Alat ini berupa strip dengan ukuran 0,5 x 7 cm yang telah mengandung antigen yaitu antigen EA-EBV. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi antibody IgG yang ada di dalam darah dari penderita yang akan bereaksi dengan antigen EA-EBV pada NPC Strip G. Kami memulai penelitian untuk mengeksplorasi antigen yang digunakan pada strip ini pada tahun 2001. Kemudian dalam perjalanannya kami selalu melakukan penyempurnaan agar mendapatkan antigen dengan kualitas yang baik. Dan pada tahun 2009 kami sudah mendapatkan prototipe awal dari NPC Strip G saat ini. Selanjutnya kami melakukan penyempurnaan pada prototipe awal tersebut dan pada tahun 2010 kami sudah mendapatkan prototipe yang formulanya digunakan pada produk NPC Strip G saat ini. Dan pada tahun 2016 ini diharapkan NPC Strip G tersebut sudah dapat launching di pasaran. Penggunaan alat ini sangat mudah dan dapat dilakukan secara mandiri. Sample darah diambil dari ujung jari dan dicampurkan dengan buffer sampel yang telah tersedia. Kemudian strip dicelupkan dan ditunggu kira-kira 3 menit. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya dua garis merah muda pada garis kontrol dan garis hasil. Saat ini, NPC Strip G telah melalui serangkaian uji klinis dan uji pasar dan didapatkan nilai sensitivitas alat sebesar 87 persen dan spesifitas sebesar 100 persen. Sebagai produk hasil riset dalam negeri, NPC Strip G akan terus dikembangkan untuk meningkatkan pemanfaatan, efektivitas, dan efisiensinya. NPC Strip G diharapkan dapat membantu deteksi kanker nasofaring lebih dini untuk meningkatkan harapan kesembuhan pasien. Dengan adanya NPC Strip G ini, diharapkan dapat membantu memecahkan masalah kesehatan, khususnya untuk membantu memecahkan masalah keterlambatan diagnosis untuk kanker nasofaring. Dengan tepatnya waktu diagnosis, diharapkan penderita nasofaring dapat mendapatkan pengobatan yang tepat dengan hasil terapi yang baik dan juga mengurangi angka kematian dari penderita kanker nasofaring. Selain NPC Strip G, saat ini Universitas Gajah Mada juga mengembangkan beberapa produk hasil riset lain di antaranya. Inashant, pompa cairan serebrospinal untuk pasien hidrosefalus. Seraspon, spon hemostatik untuk operasi rongga bulut. Inastent, alat bantu untuk penderita penyempitan pembuluh jantung. Cranial Scaffold, penyokong jaringan tengkorak pasca operasi. Drainase Shant, alat untuk mengalirkan darah pada pasien pasca strok. Dan berbagai macam inovasi lain yang diharapkan mampu menjawab permasalahan kesehatan di Indonesia.